Menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah kota Palembang mengadakan cerama agama bagi anggota korpori dan aparatur sipil negara kota Palembang bertempat di ruang rapat para meswara. Kabit Diklat SDM, aparatur BKP SDM kota Palembang, Elis Eviana mengatakan, dengan kegiatan ini setidaknya dapat memberikan pemahaman bagi para aparatur sipil negara agar memaknai bulan puasa dengan melakukan perbuatan yang baik serta memperbanyak ibadah, ditambah dengan peningkatan kedisiplinan dalam bekerja dapat menjadi amal ibadah tersendiri selama bulan puasa. Kita laksanakan bagi para anggota korpori khususnya di pemerintah kota Palembang dan kita berharap nantinya semoga dengan adanya kajian-kajian yang telah diberikan oleh Bapak Ustaz dapat menjadikan kesulit olagan dan juga banyak manfaat bagi para kita anggota korpori. Dan juga nantinya di bulan suci Ramadan seperti hari ini temanya, kita berharap nantinya kita semua dapat membersihkan diri kita dan juga mendapatkan persopaan dan juga manfaat bagi kita dan bagi keluarga kita. Sementara itu, Ustaz M. Husni Tamrin yang menjadi pencerama dalam kegiatan ini sangat mengapresiasi. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang karena memberikan siraman rohani kepada pegawainya sebelum memasuki bulan Ramadan dengan meningkatkan mental spiritual, setidaknya dapat memberikan motivasi dalam bekerja setiap aparatur sipil negara. Kegiatan ini sangat baik bagi seluruh anggota korpori, seluruh pegawai pemerintah kota Palembang untuk meningkatkan mental spiritual, apalagi menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Dengan harapan, mudah-mudahan masuknya Ramadan di tahun 1440 Hijriah tahun ini, mudah-mudahan kita lebih siap untuk meningkatkan ibarat, meningkatkan iman dan taqwa, meningkatkan kinerja kita agar dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan umat ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bahagia dunia, insya Allah bahagia sampai alam akhara. Cerama agama yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang ini menjadi kegiatan rutin setiap minggunya. Tim Liputan Sriwijaya TV